selamat datang kembali di channel Borna Trader di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan ISG besok hari terakhir perdagangan minggu ini dan hari terakhir perdagangan di bulan Juni dan juga hari ini saya akan menganalisa ASEI, Auto, Imas, IMJS, MPME, GJTL, JAPA ke-9 BRMS, ke-10 Main, ke-11 SMGR, ke-12 INTP dan terakhir SMBR langsung saja ke indeks indeks hari ini cukup bagus menguat 0,8% di harga Rp6.961 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di Rp14.5 triliun cukup besar inflow hari ini apakah ada nego lagi? sepertinya ini di viewer pasar reguler ya dan tutupannya di Rp6.967 menguat 0,9% naik 6 poin langsung saja ke teknikannya ISG mendekati resisten Rp7.000 saat ini dan bagaimana kondisinya kalau dilihat dari MACD ke arah atas Golden Cross barcat di atas sana juga meningkat tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di time frame weeklynya itu belum terlalu kuat tenaganya kemungkinan skenario-nya ISG itu ada 2 kalaupun arahnya atas coba lihat dulu time frame bulanan time frame bulanan memang sinyal pembalikan arah kenapa ada doji apalagi sebenarnya kalau bisa tembus Rp7.000 tapi kondisi sekarang itu tadi seperti analisa saya ada 2 skenario kalau memang arahnya naik itu kita nggak lihat dia turun saja kita nggak lihat dia turun dulu ya dia break langsung minggu pertama arahnya Rp7.100-Rp7.200 atau minggu pertama minggu depan karena besok masih satu hari perdagangan terakhir dia turun dulu akan uji kemungkinan itu di Rp6.850 dan minggu depan itu bisa jadi sideways dulu karena besok kan hari perakhir perdagangan itu bisa sideways dulu jadi minggu kedua atau ya mungkin itu baru break dia Rp7.000 dan akan membentuk pola cup and handle itu skenario tapi kalau misalnya minggu depan jobo Rp6.800 yaudahlah downtrend lagi padahal kalau secara histori di bulan Juli itu 70% 80% itu ijo kenapa? karena ada laporan keuangan tapi siapa tahu laporan keuangan pada jelek kan? marah merah karena ya masih ada chance 30% untuk dia bisa merah juga di bulan Juli kita lihat aja nanti perkembangannya ya itu aja untuk saat ini ISJ besok kalau melihat kondisi seperti ini bisa lanjut ribut bisa tapi kemungkinan besar area resisten Rp7.000 ada profit taking ya pokoknya hati-hati kalau yang diisi sekarang masih diingatkan beli saham disupport beli nawar jangan beli buy on record terlalu beresiko dan bisa kempes itu aja untuk ISJ lanjut saham pertama ada ASII yang ditutup di harga Rp4.430 menguat 0,2% langsung aja ke tekniknya ASII belum kuat naik tapi dia mencoba bertahan di atas Rp4.400 time frame weekly-nya karena besok hari terakhir perdagangan kalau hijau besok menarik lah pokoknya kalau bisa tembus Rp4.500 besok menarik jadi gak harus naik tinggi dia naik 1,5% aja udah menarik tuh besok ya hijau aja atau yang penting jangan turun di bawah ya Rp4.350 lah untuk ASII itu aja ya ASII masih teknikalnya kurang bagus kenapa? karena dia dari minggu lalu itu bahkan 4 hari perdagangan minggu ini sampai hari kamis ini dia terus membentuk lower high itu harus di reject lower high-nya jadi kalau mau bagus besok reboot minimal 1% aja udah menurut saya cukup aman lah atau alangkah bagusnya ya 2% kalau dia rebound 2% itu bagus minggu depan Rp4.800 kalau dilihat dari tempera bulanan karena besok hari terakhir perdagangan kendalnya masih beruang bagus ya oh dia kan bagi dipiden wajar kendalnya bulan lalu tuh jelek jadi kondisi sekarang kalau dilihat dari monthly-nya belum menarik ya belum terlihat weekly-nya weekly-nya tuh ya harus rebound kalau mau bagus minggu ini dan minggu depan tuh harusnya di atas Rp4.500 sudah untuk IC itu aja dulu ya lanjut ada auto yang ditutup menguat 1,1% kaget Rp1.835 auto rebound tapi tipis masih ya belum terlalu kuat nah sempat koreksi terus baru rebound lagi kondisi sekarang MACD-nya sudah golden cross arah atas risk-nya kecil kalaupun bapak ibu beli harga sekarang ya kalau yang beli di Rp1.800 hari ini atau hari-hari sebelumnya ya sudah profit ya jadi kondisinya masih ada big distribusi tapi ini tutup aja ya karena ini kan data hari kemarin kita melihat secara teknikal time frame weekly-nya bagus apalagi kalau besok rebound pokoknya besok auto rebound tuh lanjut naik menarik itu aja ya beli sekarang tuh risk-nya kecil paling 3% apa 2,5% nah 3% udah lah 3% dengan reward minimal sama dan ya 1 banding 3 sebenarnya kalau ESG-nya bulis di julie ya otomatis auto ke atas pasti ketrigger saham-saham bagus pasti ketrigger naik kalau ESG-nya bulis itu aja yang bapak ibu pegang ya ingat kalau ESG-nya bulis ya cari saham-saham yang masih di bawah yang fundamental bagus big cap pasti naik itu aja untuk auto saat ini lanjut ada imas yang ditutup di ag-1315 tar koreksi 0,37% imas kemarin sempat rebound tapi kempes yang beli di pucuk sangkut lagi kan tapi sebenarnya sudah bagus imas di atas 1.300 risk-nya juga kecil aman gak imas imas juga aman yang penting ESG atas imas akan potensi ke atas target imas kalau jalan di bulan julie 1.500 ada potensi upset 10% kita lihat nanti imas ya itu aja untuk imas saat ini yang penting trend jaka pendek jangan turun di bawah 1.295 itu aja lanjut ada imjs yang ditutup di harga 154 menguat 0,65% langsung saja ke teknikannya imjs kemarin juga sempat rebound kalau ada yang beli di pucuk habis kena makan lagi ya anggap aja beli di 170 sekarang plotting loss 10% itu hati-hati bapak ibu sudah tahu karakternya kan nah gimana sih melihat karakternya lihat historinya lebih banyak dia naik serius apa naik habis itu ekor panjang hitung yang naik serius maksudnya yang tutupannya di harga tertingginya atau harga yang gak ada ekor itu kan sedikit lebih banyak lihat hitung lebih banyak ekor-ekor panjang dari atas itu sudah kelihatan karakter seperti itu yang bapak ibu kalau bisa hindari beli di atas kalau bisa beli saat momentum dia bangun dia mulai gerak kalau bapak ibu mau belajar melihat momentum dia mulai gerak itu bapak ibu bisa entry itu belajar di kelas scalping linknya ada di depresi pilih aja kelas scalping nanti diimpokan disitu apa aja benefitnya dan yang bapak ibu bisa dapat ya jadi imjs masih menarik gak kalau menurut saya masih menarik 150 bisa jadi support cuma perhatikan dulu besok kalau memang ada bang power baru masuk target saya kalau jalan di juli ini ya 200 minimal mudah-mudahan ya untuk mjs itu aja lanjut ada mpmx yang ditutup 955 terkoleksi 0,52% langsung saja ke teleknya mpmx dipucuk dan side twist yang perkiraan saya dia bisa ada buangan ternyata ditahan nah lihat besok nih ditahan gak ini sudah bergerak di range pendek kenapa saya bilang range pendek naik turunnya itu tipis takutnya sih tiba-tiba kena buang tapi kalaupun bapak ibu ada yang kebeli ya udah hot aja lah aman-aman aja ya gak jauh apalagi kalau sentimen momentum ISK bulis di julia kalau pandangan saya ya ema 200 lah tujuannya dulu 1025 untuk mpmx ya ya memang gak bisa tinggi dikasih 5% 6% sebulan itu udah cukup bagus lah ya untuk mpmx itu aja lanjut ada ggtl yang ditutup di harga 1090 terkoreksi 2,67% ggtl mau bagi dividen ya saya lihat baca-baca berita cuman disini belum ada ya jadi secara teknikal bagus ya condong kemana arahnya mudah-mudahan gak false wah ini sih tapi masih bisa ditoleransi lah ya baru 10 poin dari 1100 besok ribau lagi sih aman kalau ggtl saat ini aman kalau perusahaan 1000 ini gak mungkin besar bottom pokoknya yang penting ISG gak jebol 6.800 6.700 ggtl gak akan jebol 1000 ini bisa jadi potensi bottomnya kalaupun misalnya skenario bapak ibu lam sam di ggtl ya kalaupun pakai stop loss itu 10% itu ideal aja lah 10-12% tapi kondisi sekarang menurut saya ggtl kemungkinan sih gak dibawa turun sampai 1000 ya jelek-jeleknya 1060 lah ya 1050 1060 itu ada resisten minor atau sekarang jadi support minor mungkin disini aja dia koreksinya untuk ggtl ya malah kesempatan bapak ibu kalau mau nawar di area 1060 1050 kalau dikasih itu aja untuk ggtl trendnya ggtl coba lihat dulu time frame weekly bagus time frame weekly kalau dilihat dari time frame weekly memang candlenya kurang oke ya doji di tengah tapi gak masalah time frame bulanan bulanannya yang bagus kenapa bagus bapak ibu perhatikan dia tuh mantul dari 1000 1000 tuh dulu adalah neckline double bottom dan menurut saya ini momentum harusnya julie bagus julie ke atas untuk ggtl targetnya kemana ggtl julie mudah-mudahan sampai 1200 minimal itu aja langsung saja ke sam-sam-samjutnya ada capin yang ditutup diaga 5025 tar koreksi 0,98% langsung saja katanya capin open gap up tapi tutupannya di harga terendah gak masalah kalau menurut saya gak masalah kesempatan bapak ibu belilah di harga 5000 atau di bawah 5100 tuh area belilah sampai 4800 gak usah takut kalau menurut saya juga kecil kemungkinan kalau dia jebol 5000 lagi ya tapi memang support sandarannya double bottomnya tuh 4800 tapi untuk turun dari 4980 kecil kemungkinan bahkan besok kemungkinan besar rebound lagi untuk capin kita lihat untuk capin capin target saya weekly nya bagus tapi volume kecil time perambulanan target saya capin juli tembus 5400 ya hitung aja bapak ibu bagaimana strateginya untuk capin lanjut ada japa yang ditutup di harga 1450 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data saksi asing belum dibuka langsung saja keterikannya japa bagus japa juga on the track kalau memang bullish ISG di juli otomatis web 3 web 3 1600 masih ada potensi upset 10% lagi minimal kenaikan untuk japa japa sekarang supportnya bapak ibu bisa pakai 1400 itu harusnya nggak jebol kalau dilihat time prime weekly nya memang doji kurang menarik memang cuman nggak masalah lah ya sama lama nggak jebol 1400 time prime bulanannya baru bangkit lagi volume nggak terlalu kuat tapi pandangan saya masih bisa naik untuk japa dicuri ya 1400 support harus dijaganya itu aja untuk japa lanjut ada main yang ditutup di harga 675 menguat 3,84% kalau dilihat datang langsung saja ke tekniknya main bagus akhirnya tebus 680 lagi ya main jadi kemana arahnya ya sudah positif 720 700 minimal ya minggu depan tapi disclaimer lanjut ada SMGR yang ditutup di harga 3600 menguat terkoreksi 0,82% SMBR kempes hijau kempes hijau ya memang market hari ini dan seminggu ini tuh naik 2% kempes naik 2% kempes tapi kondisi sekarang SMGR masih aman ya ini bahkan dia koreksi volume-nya makin kecil nih besok rebound mudah-mudahan ya kalau menurut pandangan saya SMGR tetap ada berpotensi rebound besok ya support-nya emang jauh ya 3440 dari harga sekarang berarti 160,5% ide lah ya kalau dapat di harga bawah sih para kesempatan masuk untuk SMGR ya itu aja lanjut ada INTP yang ditutup menguat 1,73% harga 7,325 INTP nggak kuat juga naik saya juga punya barang INTP saat ini masih plotting loss 1% saya beli di hari 21 Juni apa tanggal 24 Juni 24 Juni kalau nggak salah saya beli di 7,400 dan saya sekarang plotting loss 1% tapi gambaran saya ini kalau potensi besar swing low dan support-nya saat ini ada di 7,150 jangan jempol itu kalau jempol ya goodbye juga nih pandangan saya besok gimana potensi rebound ya itu aja untuk INTP kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi biasa volume-nya juga besar volume-nya kalau menurut saya bisa jadi volume buying power karena candle-nya hammer nah ini menarik nih apalagi kalau besok bisa tutupan di atas 7,500 minggu depan harusnya 8,000 arahnya untuk INTP itu aja lanjut ada SMBR yang ditutup di atas 208 menguat 0,97% SMBR nggak kuat naik juga ya tadi sudah ke 2,12 tuh 2,18 ya hari ini dia terus kempes ya susah memang jadi saat ini masih sama kalau gambaran saya peluang besar tetap akan rebound dia di Juli atau besok itu bisa lanjut naik mencoba rebound ya kembali akan uji 220 arahnya 240 nih kecil risknya nih 5% 6% kalau Bapak Ibu berminat tapi sabar kalau dilihat dari volume meningkat harusnya nih serius walaupun ekor panjang ya harap maklum karena memang market lagi kurang bagus jadi ada yang profit taking di atas ya wajar tapi besok akan mencoba lagi kemungkinan akan reboot untuk SMBR saham terakhir ada JSMR yang ditutup dia 4.930 terkoreksi 0,6% langsung saja keterikannya JSMR ini ada sentimen ada akusisi 35% itu diperkirakan kabar burungnya ya grup salim yang masuk akusisi 35% saham tol trans jawa ya cuman dari pihak jasa marga itu masih menyembunyikan identitas untuk siapa yang akusisi saham tol trans jawa 35% itu tapi secara teknikal ya cukup bagus masih koreksi koreksi tipis walaupun memang saat ini supportnya agak jauh resistannya dia di share resistan saat ini memang belum tembus tapi kalau besok tembus menarik juga ya masih menarik gak JSMR JSMR masih menarik nanti kita perhatikan masih ya pantau dulu aja kira-kira dimana bisa entry kalau dilihat dari tempel weeklinya besok kan masih 1 hari perdagangan kalau besok tiba-tiba rebound ya bagus tempel bulanan koreksi biasa eh rebound biasa ya ya wajar dan dia mantul dari dulunya itu adalah pertimbangannya sekarang tuh 4700 jangan jebol lah kalau kondisi sekarang kira-kira jebol gak kayak nyang sih enggak tetap minggu depan awal Juli arahnya atas lagi targetnya di Juli 10% lah uji resisten mudah-mudahan dapat untuk JSMR itu aja cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading pen bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading pen-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan